surat edaran mendagri nomor 821-5292-SJ adalah bentuk penyiasatan yang justru melanggar hukum jadi saya kira kalau memang benar demikian kami rakyat jelata menunggu para pakar hukum lainnya refli harun misalkan kemudian siapa lagi bolehlah siapa bicara Ruhut Sitobo kan SH itu ya ayo diskusikan bahas ini gitu karena rakyat perlu tahu dengan betul-betul bukan hanya sekedar dari salah satu pihak saja gitu bukan sekedar oleh Pak Rizal Fadila saja tapi ini pun menjadi hal penting ketika diiyahkan atau tidak diiyahkan oleh seorang refli harun misalkan atau Jim Lee Asidikli gitu atau yang lain-lainnya lah pakar-pakar hukum yang tenar-tenar di negeri ini kami sangat menunggu ini kalau benar gitu kan kalau benar ini melanggar hukum saya kira kita bisa titipkan juga ini pada adik-adik kita yang masih terus bergelilia untuk menolak kenaikan BBM hari ini dengan turun ke jalan berdemontrasi ini negara ini akan baik akan menjadi negeri yang baldatun toibatun warobun gofur ketika kita mendapatkan pemilih pemimpin dari hasil demokrasi yang jujur dan adil tentu nanti sistemnya pun harus banyak yang diperbaiki ya saya sangat menghormati sahabat-sahabat kita yang memusatkan perhatian pada ini harus ganti sistem bukan hanya ganti rezim tapi ganti sistem ya sistem dan orang ini kan seperti diskusi yang tidak selesai saya telur dulu atau ayam dulu kan gitu maka ini harus didorong secara bersamaan keempat bagi mereka yang menjadi korban mutasi sekehendak kepala daerah atau ASN yang diberhentikannya nyatanya tidak memiliki hak banding atau mengadu kepada atasan PT PJPJS ya ini mendagri menyerahkan kepada proses peradilan akan sangat memberatkan korban ya kita lihat ya seringkali sulit gitu apalagi orangnya bukan memiliki kekuasaan besar dia misalnya menjadi korban saja berarti nantinya gitu yang pasif sih yang gak bisa ngapa-ngapain oke Rizal mengatakan cara berpolitik munafik dicalankan dengan surat edaran ini mari mendagri cuci tangan atas segala keputusan kepala daerah dengan tidak mengeluarkan persetujuan tertulis mendagri membersihkan dirinya sendiri segala kesalahan dibebankan kepada kepala daerah bonekanya nah ini mudah-mudahan ini ini kalimat antisipasi dari Pak Rizal jangan sampai itu yang terjadi memang kalau kita tanya kepada mendagri tentu alasannya ya ini bisa kan untuk memangkas birokrasi ini untuk mempercepat pengambilan keputusan dari sisi itu tentu ada beberapa hal yang bisa kita iahkan dan kita pahami tapi di sisi lain kan jangan sampai kemudian ini menjadi sewenang-wenang ini menjadi raja-raja baru apalagi tidak dipilih rakyat itu loh harusnya yang sementara itu dari yang kemarin itu lebih dibatasi lagi lebih di jangan sampai bisa melakukan aksi-aksi yang berlebihan gitu nah ini kalau Pak Rizal tadi bilang ini malah melebihi kewenangan dari gubernur wali kota bupati yang sebelumnya terpilih oleh rakyat kan miris gitu jadinya ini semua adalah jalan untuk membangun pemerintahan otoriter dengan pola cuci tangan persis sebagaimana gaya Presiden Jokowi yang biasa melempar-lempar tanggung jawab waduh kirain yang biasa melempar-lempar kaos kan biasa gitu ya dari mobil itu katanya banyak yang bilang itu mestinya gak begitu kalau ngasih langsung ke orangnya tangan diterima tangan itu jauh lebih beradab oke Mindagri sedang bermain untuk mengamankan prosesi pemilu 2024 mudah-mudahan tidak ya atau mudah-mudahan tidak terjadi demokratik policing nya dijalankan dengan halus dan tersembunyi itu karena Vian memang pemain waduh pemain apa maksudnya pemain politik baik-baik-baik oke kita langsung saja lah ya pada pembahasan komen live malam hari ini nampak dari tadi sudah mulai bermunculan yang live yang sudah memberikan komen oke oke mau dibawa kemana bangsa ini Abah Zai Zai ya bertanya kalau proses-prosesnya terus-menerus hanya membuat kita bisa geleng hanya bisa geleng-geleng kepala dan jangan sampai juga hopeless ya sudah banyak ini sahabat kita yang hopeless sudah lah gak ada lagi yang bisa kita harapkan dari rezim ini enggak saya bilang kita harus tetap berupaya sekecil apapun bahkan seperti burung pipit yang meneteskan air untuk meredam apinya Nabi Ibrahim memang barangkali tidak bermakna tapi insyaallah kan kita disini menjalankan skenario nya Allah kita diutus kesini untuk menjadi apa khilafah kita disini untuk menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri bagi keluarga kita bagi lingkungan kita dan seterusnya bagi yang mampu kan begitu ya dan kita juga diutus menjadi kalau Islam gitu ya di dalam agama Islam untuk melakukan dakwah-dakwah dakwah itu adalah amal ma'ruf nahi mungkar menganjurkan pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran dan itu yang sedang terus kita lakukan dan hayuk kita sama-sama melihat sepak terjang Tito ketika dia jadi Kapolri saya yakin dia mempersiapkan rekaya jadi dia menyepakati apa yang disampaikan Pak Rizal Padila dari Ezzah dari bapak-bapak sudah lama disipkan disiapkan mungkin ya seli seluruh jalur seluruh jalur yang ada dimasukkan dilemahkan dimasuki aduh mohon maaf ya saya gak begitu paham seluruh jalur dimasuki gitu untuk dilemahkan begitu mungkin maksudnya ya petugas KPPS meninggal berjamaah dari Mr. Joker ya inilah yang kita sesalkan dari pemilu 2019 kemarin ya ratusan itu mengerikan sekali jangan sampai terjadi satu pun kalau bisa jangan ada kan kita lihat mereka karena kelalahan karena dan berbagai macam rumor lainnya apapun alasannya kematian itu ya itu sudah jadi takdir Allah tapi tentu istiarnya harus dimaksimalkan A1 DIT apa itu Aidit masuk akal juga kalau dilihat dari arahnya CZ nya Tito Mendagri bisa jadi rencanakan oke nah loh sudah dicurigai AB Channel oke semoga 2024 Indonesia mendapatkan pemimpin presiden yang amanah dunia akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin oke hati-hati dengan cara rezim oke ini seperti biasa ya gak semua saya baca oke betul 1 juta persen sudah pengalaman 2014 dan 2019 saya kira dalam hal apapun memang kita tidak bisa memastikan semua proses itu berjalan 100% clear tanpa kecurangan tanpa kekurangan dan sebagainya namanya masih diproses oleh manusia itu pasti ada kekurangan tapi upaya kita adalah meminimalisir itu lagi-lagi terkait hasil itu bukan kewenangan kita itu kewenangannya Allah subhanahu wa ta'ala kita hanya berharap berihtiar mencoba dengan berbagai cara untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan yang akan terjadi apalagi ini kan belum pemilunya belum maka kita antisipasi dari hari ini pertanyaan-pertanyaan seperti yang Pak Rizal Fadilah sampaikan ini mohon juga direspon oleh Pak Tito Karnavian dengan cara yang elegan dengan cara memberikan pendidikan edukasi kepada rakyatnya hai rakyatku jangan khawatir yang kami lakukan adalah untuk kebaikan negeri ini ini dilakukan surat edaran ini diberikan dengan alasan yang 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya kami berharap rakyat mampu memahami ini kan komunikasi publik yang bisa disampaikan dengan cara-cara dengan bahasa-bahasa rakyat pasti akan diterima dengan baik terima kasih atas sahabat-sahabat semua yang sudah memberikan komentar-komentarnya ini harus betul-betul kita sama-sama ya pantau bukan karena ini ingat yang perlu diingat oleh sahabat semua dan semua yang menonton ini bukan karena kita benci pemerintah tidak ada sedikitpun kebencian pada pemerintah kami itu mencintai negeri ini kami mencintai Indonesia dan kami ingin negeri Indonesia negara Indonesia ini ke depan menjadi betul-betul negara yang besar bukan hanya dengan jumlahnya yang besar tapi karena teknologinya berkembang tapi karena harmonisasi antarumat beragamanya berkembang tapi karena kesejahteraan ekonominya meningkat dan itu hanya bisa dilakukan kalau penguasanya betul-betul jujur adil amanah dan mengedepankan kepentingan rakyat itu saja alasannya kenapa kita terus-terus berkoar-koar di media sosial mudah-mudahan bisa dipahami bisa dimengerti dan yang sepakat dengan saya yuk terus mari kita berjuang di medan dakwah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh